Juara WBC Asia Boxing, Kongsil Kontinental, Ongen Saknosiwi telah tiba di tanah air. Sambil menjalani karantina, ia mengevaluasi pertandingannya melawan Ratakorn ronde per ronde. Selanjutnya, Ongen mengincar gelara WBC milik Mark Mark Sayo, asal Filipina. Ongen Saknosiwi bersama pelatih Edin Dias telah tiba kembali di tanah air. Menang atas petinju Thailand, Ratakorn Tassaworn, Ongen sukses membawa pulang sabuk gelar juara WBC Asia Boxing, Kongsil Kontinental, kelas bulu 57,1 kg. Usai menjalani karantina, petiju 27 tahun ini membagikan analisi selaga saat melawan Ratakorn 4 Maret lalu. Ongen mengaku berhasil menjaga fokus sejak ronde pertama. Karena kita sudah mempelajari video lawan dengan pelatih, dengan tim, dengan Bang Dauti Hordan, Jadi, bodyshot itu sudah terencana dan kita sering melakukannya dengan pelatih di Kayang Utara kemarin. Terinspirasi? Iya, terinspirasi. Karena kita tahu Bang Dauti Hordan dengan bodyshotnya yang bagus dan saya terus belajar, terus belajar dari seorang senior Bang Dauti Hordan. Petunjuk kawakan Dauti Hordan pun memuji kualitas permainan Ongen di atas ring, padahal Ongen sempat absen bertanding sejak 2019. Menurut saya pertarungan Ongen kemarin sangat luar biasa. Dia mampu menampilkan pertarungan terbaik, sekalipun dua tahun tidak bertanding, namun dia tetap mampu menunjukkan permainan yang baik, mampu menguasai lawan di ronde pertama. Setelah meraih sabuk kelas bulu WBC Asia Kontinental, Ongen Sakno Siwi mengincar gelar WBC Internasional dengan target menantang pemegang sabuk juara dunia WBC Mark Maksayo asal Filipina. MPRO Internasional selaku promotor masih akan berdiskusi lebih lanjut secara internal terkait lawan Ongen selanjutnya. Terima kasih.